Intro Banyak masyarakat yang beranggapan kaum LGBT adalah kaum yang berdosa dan menyimpang. Meski demikian, LGBT ini sudah dilegalkan di beberapa negara dunia. Secara realita di Indonesia, banyak sekali kaum LGBT yang terlibat kasus pencabulan dan lainnya. Kasus pencabulan tersebut tidak jarang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Hal ini bisa disebabkan terjadi karena pergaulan atau faktor lingkungan. Hal ini harus dilihat secara komprehensif sebab tidak sedikit kaum LGBT awalnya adalah korban. Sikap pemerintah melalui Kementerian Agama jelas bahwa agama memang tidak bisa mentolerir perilaku atau praktek-praktek yang dilakukan oleh LGBT ini. Itu saya pikir sudah clear. Apalagi negara kita secara konstitusional maupun masyarakat kita yang merupakan masyarakat religius itu mayoritas menolak adanya tindakan atau praktek-praktek perilaku LGBT itu. Dalam dunia keartisan di Indonesia juga banyak terjadi kasus pelecehan yang melibatkan kaum LGBT ini. Kasus yang terjadi biasanya antara artis dengan grupisnya. Biasanya mereka saling mengenal sehingga korban tidak memiliki kecurigaan sedikitpun terhadap tersangka. Di Indonesia kaum LGBT ini akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka dari masyarakat non-LGBT. Adat istiadat tradisional di Indonesia tidak menyetujui adanya kaum ini yang berdampak pada kebijakan publik. Pasangan sejenis dan lintas gender ini juga dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak perlindungan hukum yang lazim. Sejumlah negara mengakui keberadaan LGBT namun banyak negara yang tidak mengakuinya karena dianggap sebagai kegiatan yang menyimpang. Eksistensi LGBT di seluruh dunia masih menjadi polemik. 26 Juni 2015, negara dikuasa Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Belasan negara lainnya pun mengikuti jejak Amerika. Sementara Indonesia, Uganda, Rusia, Nigeria, dan sejumlah negara timur tengah tegas menolak LGBT. Berdali hak asasi manusia, persatuan bangsa-bangsa melindungi hak orientasi seksual dan identitas gender setiap manusia. Kini eksistensi LGBT di tanah air pun kembali menyita perhatian setiap individu. Merujuk undang-undang pernikahan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita, konstitusi Indonesia telah menutup untuk ruang pernikahan sesama jenis. Kendati demikian, setiap manusia berhak hidup aman dan nyaman di bawah naungan undang-undang. Dan Pak Bersa, saya sudah kedatangan lagi satu orang tamu saya malam ini, Jupiter Fortissimo, seorang artis yang juga kenal dengan saya, Fuljami. Selamat malam, Jupiter. Selamat malam. Pertama kali Anda mendengar kasus ini, Anda kaget? Kaget, saya pikir hoax. Oke. Tapi ternyata kesini-sininya, wah kok malah makin santer dan ya kita gak pernah tahu ya ini benar apa enggaknya. Tapi saya sih, tadi beberapa media nelfon saya bilang kok gak ke kelapa gading? Gak jenguk. Karena gue pikir ini paling cuma sebentar atau ini cuma salah paham atau apa. Tapi ternyata ya buktinya hari ini aku juga dipanggil kesini, diminta untuk jadi narasumber, ya gak nyangka. Anda secara pribadi mengenal Saiful Jamil sudah berapa lama? Sudah lama, sebelum Saiful Jamil jadi Saiful Jamil sekarang. Kita sama-sama... Apakah sepanjang Anda mengenal sosok Saiful Jamil, ada yang menyimpang atau tidak lazim seperti itu? Gak ada ya, biasa-biasa aja. Gak tahu, saya gak tahu sampai ke situnya karena kita kenal dan temenan itu ya cuma waktu jaman-jaman masih jadi model, terus memulai karir 10 tahunan, 15 tahun yang lalu lah. Kasus ini bukan kasus yang ringan karena ancaman hukuman ini 15 tahun penjara. Seperti itu Pak Kaposek ya? Iya, maksimal. Maksimal 15 tahun penjara. Dan sepengetahuan Anda, kapan terakhir Anda berhubungan dengan Saiful Jamil? Kapan ketemu dengan Saiful Jamil? Aduh beberapa... Sudah agak lama sih tahun 2015 kalau gak salah. Dia syuting apa, saya syuting apa, cuma papasan. Dan apakah lazim Saiful Jamil begitu kenal dengan seseorang, belum lama berkenal dengan seseorang, mengajak seseorang tersebut datang ke rumahnya, bahkan menginap? Wah, itu saya gak tahu deh. No comment deh kalau yang itu. Buat saya sih, lazim atau enggaknya itu tergantung kan. Kita gak pernah tahu dia sebenarnya sebelumnya udah kenal atau belum. Tapi kalau yang diberitakan katanya baru kenal gitu ya. Nah, masalahnya mungkin kenapa yang itunya juga mau gitu loh. Yang katanya dilecehkan itu juga mau. Baik. Dan Zoya, kasus ini, kasus Saiful Jamil ini muncul ketika marak orang membicarakan LGBT. Sebenarnya apa hubungan LGBT dengan artis? Sejauh apa? Kalau sebenarnya sih LGBT-nya bukan langsung berhubungan sama artis, karena gini, artis kan yang paling banyak di depan TV ya. Jadi apa-apa langsung cepat dihubungin sama artis. Padahal sebenarnya di luar artis lebih banyak lagi LGBT-nya. Artinya karena artis ini public figure seperti itu. Public figure, jadi semuanya jadi pemberitaan gitu. Kalau saya bilang sih gak lebih ke situ. Malah justru yang lebih esensial dibandingkan membahas LGBT-nya, saya justru lebih tertarik membahas tentang pedofil atau bukannya gitu. Karena masyarakat Indonesia punya kebiasaan untuk langsung me-level ketika terjadi pelecehan seksual, langsung me-level pedofil gitu. Padahal pedofil kan ada dua macam. Ada yang eksklusif dan non-eksklusif gitu ya. Yang hanya benar-benar pada anak dan di sebelum ahil balik. Itu istilah psikologisnya. Nah, sementara kenapa di sini orang cepat-cepat banget menyebutkan pedofil. Kalau saya tidak menyebutkan, kalau ada kejadian seperti ini adalah pedofil. Tapi ini adalah child molester kalau ada gitu. Atau child abuse. Kenapa demikian? Karena dia itu dianggap anak sesuai hukum. Di mana di hukum Indonesia yang dianggap anak itu adalah semua yang berusia 18 tahun ke bawah. Dan korban berusia 17 tahun. 17 tahun berarti masih termasuk anak secara hukum. Sementara secara psikologis, kalau dia sudah ahil balik, artinya dia sudah pubertas, dia sudah mimpi basah. Itu tidak termasuk dalam pelecehan seksual atau pedofil gitu. Jadi jangan cepat-cepat langsung me-level orang gitu. Artinya dia bukan pedofil? Bukan pedofil. Kalau memang terbukti nanti? Iya, kalau terbukti nanti. Baik. Pak Kapolsek, undang-undang perlindungan anak masih digunakan untuk kasus ini? Seperti itu? Masih, alhamdulillah masih. Artinya ancaman hukuman tetap 15 tahun penjara? Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara, denda 5 miliar. Denda 5 miliar? Iya. Sebuah angka yang bukan main-main untuk kasus yang, artinya kasus ini memang kasus berat seperti itu. Iya. Apakah akan digerat dengan pasal berlapis, dengan undang-undang lain mungkin? Iya. Undang-undang apa? Yang kami terapkan untuk undang-undangnya, perlindungan anak, 352-14, pasal yang dilanggar secara ketentuannya 76E, ketentuan pidananya 82 ayat 1, sesuai tadi ancaman yang saya sebutkan. Kemudian juntohnya 290 dan 292 KUHP. Baik. Mbak Zoya, apa yang sebenarnya membuat kasus ini selalu berulang? Karena sudah ada peran atau sudah ada institusi atau instrumen hukumnya, tapi terus berulang. Apa yang salah dengan sistem hukum kita selama ini? Kalau yang saya pandang sih, kayaknya pertama belum pernah ada benar-benar efektivitas dari hukuman ini. Karena gini, seperti yang tadi Pak Ahri katakan, 15 tahun. Tapi kalau kita mau lihat, pernah nggak ada yang dihukum sampai top 15 tahun? Nggak pernah ada. Iya, mah rata-rata 5 tahun aja udah bagus gitu ya. Bahkan dulu sebelumnya, kalau nggak salah, sempat ada yang 3 tahun ya. Belum lagi nanti dapat masa potongan hukuman. Belum dapat masa potongan hukuman dan sebagainya. Udah gitu, sekarang kayaknya pemerintah yang saya khawatirkan secara psikologis, saya melihat orang Indonesia itu punya dendamnya tuh agak-agak, apa ya gini, menerapkan dendam itu lewat hukum. Jadi ini untuk membalas gitu ya, membalas dendam untuk menyatakan kebencian. Sementara segala sesuatu yang termotivasi dari balas dendam dan sebagainya, bukanlah sesuatu yang bagus atau menimbulkan efek jera yang baik gitu. Kalau saya malah lebih setuju, kalau memang ada seperti ini, satu, sosialisasikan dulu berapa banyak peleceh seksual yang tahu bahwa Anda itu, kalau melakukan pelecehan seksual pada anak, dalam tanda kutip secara hukum berarti 18 tahun ke bawah, Anda akan mendapat jertan 5 sampai 15 tahun, termasuk juga 5 miliar ini gitu kan. Berapa banyak yang tahu? Kedua, apakah selama ini sudah efek jeraannya sudah sedemikian rupa, atau bahkan memang cuma 5 tahun, atau bahkan kurang dari 5 tahun, sehingga orang ya santai aja ketika melakukan pelecehan seperti itu gitu ya. Berapa banyak yang tahu? Dan saya juga melihat gini, kalau dengan keburu-burunya sampai diberikan kebiri kemistri, yang sebenarnya itu hanya membuat gairah seksualnya jadi menurun, tapi juga tetap akan membuat seorang individu itu tetap bisa melakukan pelecehan seksual, secara intelektual misalnya, dengan dia mengatur segala satu misalnya child pornography, atau tetap sex trafficking dan sebagainya, ada banyak pelecehan seksual, bukan hanya alat kelaminnya aja kan, yang berhubungan atau dengan libidonya saja diturunkan, karena ini adalah masalah kalau child molester, sex predator, fedofil, itu kan gangguan di mentalnya, gangguan mental itu semua diperbaiki secara medis, itu kan sebenarnya jaka sambung makan ke dondong ya, gak nyambung dong gitu, selek, aduh gimana, dan ini yang membuat lebih susah, dan ketika tidak ada rehabilitasi pada saat di penjara, keluarnya dia tetap akan menjadi child molester. Dan kasus ini tidak bisa digolongkan sebagai LGBT? Saya gak bisa bilang ini sebagai LGBT, kalau saya melihatnya ini, yuk kita melihatnya ini sebagai child molester, karena kalau mau dibilang tadi, kebanyakan LGBT katanya melakukan pembunuhan, misalnya diduga kasus Jessica, atau kasus Rian berapa waktu lalu dan sebagainya, kita lihat statistiknya kalau mau ngomong begitu, berapa banyak heteroseksual yang melakukan pembunuhan lebih kejam daripada ini dibandingkan LGBT? Sebenarnya lebih banyak heteroseksual. Jupiter, sepengetahuan Anda sebagai seorang artis, seberapa besar atau seberapa masif dampak LGBT di kalangan artis? Maksudnya? LGBT sekarang lagi... Selalu dikaitkan dengan artis, seberapa banyak persentasinya? Anda pernah menemukan kasus itu di teman-teman Anda sendiri mungkin? Atau mungkin pernah mendengar? 0,000... Karena yang ngaku kan berusaha ya? Nggak tahu yang lain. Tadi saya mau nambahin juga yang si... Oke, silahkan. Kenapa masih ada berbibu-bibu seperti ini? Karena memang kasus-kasus kemarin-kemarin nggak pernah selesai. Nggak tahu, nguap aja gitu. Saya kan berkali-kali dipanggil di news, di apa, segala macem. Bukan ini news ya, maksudnya di news yang lain. Tentang lagi in, lagi hype itu. Apa namanya cerita tentang yang Rian Jombang lah, yang mana, segala macem. Tapi abis gitu udah selesai. Dan saya sama pasukan jarik itu selalu bilang 15 years is not enough. Supaya disosialisasikan, supaya orang tahu bahwa ternyata kalau lo ngelakuin ini di bawah 17 tahun, itu lo dapet hukuman, dan hukumannya ya harus benar gitu loh. Kemarin kita bisa menghukum yang hukuman mati siapa tuh yang mengantar narkoba. Yang di Bali. Ya. Bali 9. Ya, Bali 9. Bisa kuat, bisa tegas. Ini kok nggak bisa. Kenapa tidak? Apa bedanya? Jadi memang lemah sekali hukum di kita sehingga orang mikir, ah ya sudah. Tapi saya juga nggak terima kalau misalkan dibilang bahwa LGBT, pelecehan, child molested itu disangkut potkan dengan artis dengan LGBT. Beda, beda, beda. Beda, jangan di labelin. Memang berbeda gitu. Jadi kalau ditanya berapa banyak di kalangan artis nggak tahu. Saya nggak tahu statistiknya berapa. No, 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 no. Pak Kapolsek, apa jaminan buat masyarakat supaya kalau memang terbukti bersalah, mendapatkan hukuman maksimal dalam kasus ini? Maksudnya jaminannya? Jaminan supaya... Jaminan dari siapa? Jaminan nanti ketika masuk ke pengadilan, jaksa penutup umumnya atau hakim benar-benar firm dengan bukti yang diajukan oleh penyidik? Yang jelas bukti yang kami pula, yang kami punya maksudnya, itu secara imliah kami pastikan tidak terbantahkan. Itu satu. Yang kedua, terkait ya mas tadi ditanyakan, siapa yang bisa memberikan jaminan? Negara yang menjamin itu. Ya saat ini di Indonesia yang diakui ya pengadilan. Hakim yang mewakili semuanya. Tapi kalau menurut saya, saya yang paling menarik di kesempatan kali ini bicara, saat besok misalkan jadi pernyataan BAP-nya SJ dicabut, kita dengan bangga. Kita bangga sekali dia mau mencabut laporan. Karena kita akan berlomba dan membuktikan. Tanpa pengakuan pun, ini kasus bisa maju. Dan profesionalitas polisi sedang diutupi. Jadi polisi tidak mencari pengakuan tetapi lebih kepada alat bukti seperti itu? Pasti. Dan kalau ditanya alat buktinya apa aja? Apakah misalkan dengan dicabut kemudian jadi hilang alat buktinya? Enggak. Tuh buktinya kita masih melakukan penahanan. Pak Kaspan, polisi masih melakukan penahanan. Dan polisi tidak main-main karena ini adalah publik figur. Anda belum percaya juga dengan polisi? Kami menghormati tindakan-tindakan dalam tahapan proses penyidikannya. Penahanan itu kan bagian dari proses penyidikan. Jadi belum tentu orang yang ditahan itu versi dari pengadilan itu orang bersalah. Mungkin publik masih ingat beberapa case. Beberapa case itu mau case besar atau case kecil maupun case-case yang tidak terpantau media tapi di mahkamah agung juga bebas. Semuanya itu ditahan. Semua itu ditahan. Jadi jangan terlalu memberikan persepsi bahwa oh ini ditahan, polisi punya garanti akan dihukum. Belum tentu. Polisi kan berdasarkan alat bukti yang cukup menurut penyidik ya serahkan kepada jaksa, jaksa juga menerima dan menyatakan lengkap ya kita bertarung di pengadilan. Kan itu versinya. Namun yang tertarik begini ya. Saya cuma mau memberikan ada istilah kata hukum itu kalau ada perbuatan yang belum diatur oleh undang-undang belum tentu perbuatan itu melanggar undang-undang. ya kalau kita berbicara LGBT ya tidak serta-merta LGBT-LGBT juga itu bagian daripada yang harus dihukum. Tidak. Tidak bisa. Perbuatan yang belum diatur oleh undang-undang tidak bisa dihukum. LGBT itu hak. Mereka memilih kok. Mereka memilih hidup itu kok. Iya kan? Mereka memilih hidup itu kok. Cuman jangan dibesar-besarkan. Kalau menurut apa Kiai Hajjanuddin almarhum ya beliau selalu dalam ceramahnya itu tidak sepakat yang namanya sosialisasi kepada anak-anak atau remaja mungkin di sekolah lebih mengerti ya. terkait dengan memberikan pelajaran awal tentang seks. Iya tetap. Ini kan mengganggu kehidupan masyarakat lain. Benar mengganggu. Benar mengganggu. Dan perbannya anak-anak di kasus yang lainnya. Nah benar mengganggu. Kami saya juga sepakat ya LGBT itu bagaimana juga diatur dengan baik. Ini kan kewajiban negara. Tetapi dalam hal ini juga saya bukan berarti mengkategorikan kalian saya itu LGBT. Saya tegaskan kalian saya itu bukan LGBT. Itu tegasan. Nah cuman dalam proses hukum juga kan kita juga ada tata norma yang harus kita perhatikan. Tegasnya ini kasus apa menurut versi dari pengacara Sepo Jamil? Gini kalau menurut versi dari klien dari kami kalau ditanya begitu tentunya tidak ada kasus apa-apa. Tapi kalau tidak ada apa-apa maksudnya seperti apa? Ya kan ini kan versi nih kalau penyidik mengkategorikan yang namanya polisi institusi ya bagaimanapun ketika ada kasus ya apalagi ini yang bersentuh dengan publik ya bagaimanapun harus mengupayakan membuktikan kepada publik bahwa ini ada pelanggaran ya ini ada tindak tindak pidananya ya mengenai pasal-pasal yang diterapkan kan tentu berdasarkan atas perbuatan ya nah cuman kan persoalan kan itu bukan sebuah fonis itu bukan sebuah fonis fonisnya dan bermuara yang nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek sangat menarik nantinya ketika ada BAP ulang dan dan klien kami itu menyatakan menjabut BAP itu itu sangat menarik tentunya kita nanti akan bertarung di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak polisi dalam hal ini akan dibakil oleh kejaksaan kami tetap melakili kalian kami kan begitu nah cuman kan ini kan bukan bukan substansi persoalan wah ini kejadian wah ini publik figur bukan itu saya substansi bukan ke sana tapi kami disini lebih kepada substansi hak hukum kalian kami saya berbicara seperti itu Jupiter ada rencana untuk menjenguk Saipul Jamil? eee baru baru janjian tadi sih sama beberapa teman disana tapi kita lihat waktunya yang pas yang pas aja kan lumayan jauh ya di kelapa gadingnya tapi saya juga mau pesen maksudnya mau menyamangati Saipul Jamil kalau emang bener kalau memang kita gak salah jangan takut itu aja tapi kalau memang salah ya secara hukum terbukti ya hadapi kita orang-orang dewasa tapi sekali lagi saya gak jangan di jangan terus dilabelkan dengan LGBT yang jelek-jelek LGBT LGBT banyak yang bagusnya kok baik yang gak bisa manusia normal lakukan menurut kalian menurut kita mereka bisa lakukan dan kenapa kita gak angkat itunya aja itu hak mereka untuk hidup baik asalkan tidak menggaguh ya masyarakat umum iya dong kalau yang menggaguh itu langsung dikukum itu konsen kita semua disini LGBT-nya kan orang yang pas seksualnya mungkin yang mengganggu adalah ekspresi seksualnya gitu orang punya kebebasan punya hak berekspresi gitu selama kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain itu yang jadi penting baik dan pemirsa Talk to Anjus masih kembali dengan dialognya usai pariwara berikut ini selamat menikmati